Pengunjung Taman Safari yang mengendarai mobil bernomor polisi B1949CIC tertangkap kamera melakukan perbuatan tercelah kepada hewan kuda nil. Unggahan tersebut viral di media sosial dan membuat geram netizen. Terlihat pelaku mempermainkan kuda nil dengan seolah mau memberi makan, padahal yang dia beri plastik ke dalam mulut hewan tersebut. Pihak pengelola Taman Safari buka suara atas video yang viral. Terima kasih kepada netizen yang sudah menginformasikan mengenai hal ini, dan dengan segera dan sigap petugas kami melakukan langkah-langkah tertentu, kata Vice President Media, Event & Digital Taman Safari Indonesia, Alexander Zulkarnain. Dia mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Kamis 20 Juni. Dia mengatakan saat itu petugas juga sigap mengeluarkan kantung plastik dari mulut kuda nil. Kondisi kuda nil saat ini disebut sehat berkat penanganan dari petugas kesehatan hewan di Taman Safari Bogor. Sampah tersebut langsung diambil petugas dari mulut kuda nil. Dia menyayangkan ulah oknum pengunjung tersebut. Saat ini manajemen Taman Safari, lanjut dia, sedang menyusun langkah selanjutnya agar kejadian tak terulang di waktu mendatang. Kami sedang mengumpulkan data fakta di lapangan dan juga kronologinya. Nanti juga kami akan keluarkan statement resmi sehingga tidak hanya mengambil dari satu sisi saja, ungkap Alexander. Alexander menegaskan Taman Safari mempunyai komitmen mengembangkan satwa liar di lembaga konservasi. Dengan demikian, pihaknya tidak akan menoleransi kejadian yang tidak sesuai di luar prinsip konservasi. Kami juga mengimbau kepada pengunjung untuk menerapkan peraturan sesuai sob yang kami miliki sehingga kenyamanan, keamanan, dan keselamatan satwa sejalan dengan kebahagiaan pengunjung yang datang ke lokasi kami yang tersebar di berbagai tempat, ucapnya.